Hai membuat bentuk Hai rengak tadi saya sudah membuat adonan ini adonan ini ya sebuah buat dengan kurang lebih seperempat terigu dan saya campur dengan santan saya pakai santan kara dan bumbunya saya pakai bawang putih jahe dan sedikit garam atau kalau tidak dah ini saya pakai rohiko untuk mengganti garam nah ini saya mau bikin yang namanya eh Kukis Hai Kukis Renga ya di sini kita bikin supaya jangan dia masih ada terkat-rekat di tangan ya jadi kita bikin se-bisanya tidak ada yang lengket lagi di tangan Hai ini saya ini jadi gue ini saya bentukin dengan si ini sih garpu nah ini udah enggak rekat di tangan ya Nah jadi ini kayak gini Aduh ini kuenya tuh dipakein jahe kan jadi untuk hujan-hujan ini kayaknya terundang bikinnya Hai terundang bikinnya si kue jahe ini ini karena kita pakai jahe dan bawang putih Hai saya bikinnya dikit aja Hai hanya kangen aja sama kue ini Hai namanya kue rengak Hai atau ada juga yang mau dibilang kue biak katanya kalau di laut dibilang kue biak Hai kalau di danau dibilang rengak Hai Hai saya pakai kuning telur satu aja tidak pakai putih ya karena kalau pakai putih kan jadi banyak adonannya Hai jadi saya cuma pakai kuningnya aja Hai nah Hai kangen dengan kue Renga ini hai 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 Iyalah entar lagi kita goreng Hai dan Hai 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 kita cicip nanti gimana Hai kuenya ini kebetulan saya banyak jahe dari musim hujan sudah kita bikin si kue renga ini kue renga berbentuk renga kan kalau sudah dikoreng apalagi sudah malam eh sudah sepi lagi jalannya tapi mendung hari ini hari jumat tanggal 5 Februari aduh cepat sekali sudah di bulan Februari lagi nanti tanggal 12 ya ini kan tahun baru cina anak-anak tuh gak terlalu suka kue gitu nah makan satu dua udah ya udah jadi ini hampir semua jadi ini tinggal dikit ini tinggal jadi tiga nih satu dua tiga kayaknya sih gede-gede ini ya kita jadiin empat empat supaya kecil-kecil udah kali goreng bisa garing dikit udah dibilang kecil masih gede juga ini ya sebentar lagi kita panasin wajan dan kita goreng ya habis ya oke kita goreng ya ini hasilnya sekarang kita goreng coba oh udah panas ya udah panas udah panas eh bisa angus kalau udah panas bisa hangus kalau sudah panas kita mati sebentar apinya ya soalnya sudah mau hangus kalau minyak ini terlalu panas ya kita sudah menggoreng sekarang kue atau cookies rengak wow kangen makan cookies rengak karena udah lama belum pernah bikin lagi ya ini kue yang diajarkan oleh tua-tua kita dulu ya terlebih kalau mau musim hujan kita dibuatin kue kayak gini terus pakai jahe jadi bumbunya hanya diparut jahe pak jahe se se ibu jari gini ya jahenya nah ya ya segini jahenya segini kemudian kita ambil bawang putih juga setengah setengah dari satu ini kan satu siung begini terus kita ambil setengahnya aja karena kalau terlalu bawang putih juga gak enak ya karena kita bikinnya kan cuma seperempat kilo terigu sedikit saja dan kita pakai santun kara dan telur telur kuningnya aja karena kan adonannya cuma sedikit kalau pakai sama putih nanti jadi lembek harus ditambah-tambahin ini lagi terigu jadi diaduk bersama itu ya dibikin dulu wangi dengan santun ya dicampur telurnya ke santun baru kita kita tuangkan terigu nah udah selesai ini ini udah ada yang coklat-coklat hatinya harus kecil apinya harus kecil ya karena kalau gede dia cepat hangus gak enak nanti jadi udah coklat di atas tapi di dalamnya masih belum garing sebentar lagi sebentar lagi sebentar lagi bau yang diangkat nih sebentar lagi bau yang diangkat nih ya ini sudah mau diangkat ya ini udah udah coklat ya ini bentuknya kayak keong atau kayak gerenga atau kayak biak bentuknya ya dengan garpus aja dibentukin pakai garpu dan dia bisa membentuk yang cantik seperti ini hanya dengan garpu saja cantik gorengnya sudah pas ini saya bikin hanya seperempat kilo nanti resepnya saya taruh di description box nya ya kita taruh catatan resepnya di description box oke sudah selesai kita sudah menggorengnya ada yang udah ada yang matem ini yang saya goreng pertama ini yang saya goreng pertama saya bikin agak sedikit kuning dan ini yang kedua mana yang cantik yang ini atau yang ini kalau yang ini agak garing kalau yang ini tidak garing jadi bagi ibu-ibu yang giginya sudah tidak kuat dengan garing bisa makan yang ini ya ya beginilah dia hasilnya cikuebia huebia selamat menikmati selamat menikmati